Ambiar, ketakutan ditagih jalan jongkok sambil telanjang Jember Jakarta. Benteng Akhidah Takdon video klarifikasi Fahim Mawardi, setelah sang istri begitu lantang berbicara pada awak media. Video klarifikasinya dihapus, pemirsa! Ada apa itu? Ternyata video tersebut sudah hilang, ataukah mungkin dihapus, entahlah kenapa. Akan tetapi saya sudah meng-cross-check di kanal Youtubenya, yaitu Benteng Akhidah Ternyata Video Ini Sudah Tidak Ada Alias Hilang. Jadi ketahuan banget kalau memang ada sesuatu yang membuat Fahim Mawardi ini tidak stabil dalam psikisnya ya. Psikisnya ini tidak stabil saat ini. Setelah tidak memenuhi panggilan pertama dengan alasan sakit, MF pengasuh Pondok Pesantren yang menjadi terlapor kasus Tugan Asusila terhadap sejumlah Santriwatinya, kembali mangkir dari panggilan penyidik Polres Jember. Istri terduga pelaku pencabulan terhadap Santriwati berikan pengakuan terkait tindakan suaminya yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren di Jember, Jawa Tibur. Sementara terlapor lagi-lagi mangkir dari panggilan polisi. Polisi kembali memeriksa pelapor yang tak lain adalah istri sang Kiai. Sementara Kiai yang dilaporkan belum diperiksa karena beralasan sakit. Entah kenapa? Apakah ini pertanda si Fahim sudah takut? Ataukah ada permasalahan terkait dengan video klarifikasinya? Mempermalukan Kiai, Habaib, Ulama, Oh Allah, diserang biniknya sendiri, langsung klarifikasi. Hari ini dihapus klarifikasinya. Isin, boy. Ha? Isin? Malu ya? Apakah si Fahim Mawardi takut ya nanti ditagi oleh netizen ketika dia bersalah nanti? Akan berjalan jokok atau berjalan pelanjang? Sudah kita duga sebelumnya bahwa Fahim Mawardi nampaknya benar-benar mulai ketakutan Karena dia tidak menyangka bahwa istri yang telah dihianatinya begitu berani dan begitu lantang berbicara di media Membantah semua klarifikasi yang dilakukan oleh sang suami beserta ibu mertuanya Saking ketakutannya, langit seakan-akan mau untuh dan seolah-olah akan jatuh menimpa kepalanya Sehingga ketika dia akan dipanggil untuk diperiksa Dia pun beralasan sakit dan meminta pemeriksaannya ditunda Saking ketakutannya pula, Fahim Mawardi pun sampai mentakton video klarifikasinya Yang mana di dalam video tersebut sangat banyak membuat pernyataan-pernyataan Fahim yang berundar Sehingga akibat video klarifikasinya itu Dia pun semakin tersudut dan semakin menunjukkan kapasitas dia Bahwa dia memang sangat tidak layak disebut sebagai ulama Apalagi dijadikan panutan dalam menjalani kehidupan beragama Dari awal saat melihat video klarifikasi Fahim Mawardi Kita memang sudah sangat banyak menemukan pernyataan-pernyataan Fahim Yang sangat melantur dan sangat mengada-ada ketika dia membela dirinya Dan bagi kita yang menonton videonya Kita akan menemukan pernyataan-pernyataan Fahim yang bagi kita terasa sangat menjijikan Pernyataan Fahim yang seperti orang ketakutan Dan juga pernyataan Fahim yang sangat tidak konsisten dalam penjelasannya Yang menjijikan bagi kita tentu dia membawa-bawa masalah pribadinya dalam ranah agama Menggiring narasi bahwa kasus yang menimpannya adalah upaya untuk menghancurkan agama Yang dilakukan musuh-musuh Islam yang ingin menghancurkan agama Islam dari Bumi Nusantara Padahal jelas yang menjadi lawan dan yang melaporkan dia adalah istrinya Yang tidak terima karena dia telah ketahuan berduaan di dalam kamar bersama santriwatinya Bagaimana saya harus menjaga nama baik yang sudah dicemarkan Kemudian nama baik banyak orang Terutama nama baik dakwah Nama baik pesantren Kemudian nama baik agama Di dalam klarifikasinya itu berkali-kali berulang-ulang Menyatakan bahwasannya ini berita mencemarkan nama baik pesantren Nama baik agama Nama baik kiai Bapak Kapolres Jember Tolong Bapak ini sudah diangkat oleh pihak musuh Saya katakan pihak musuh yang ingin menghancurkan pesantren Menghancurkan dakwah Perhatikan apapun yang dibawa oleh pihak musuh saya itu Untuk menghancurkan Islam Anda salah dan Anda benar Itu tidak merepresentasikan Islam Apakah Anda ingin merepresentasikan diri Anda sebagai Merepresentasikan Islam itu Kan tidak bisa Ini persoalan pribadi Kalau Anda bersalah ya Anda Pribadi Fahim Mawardi Bukan Islamnya Jangan membawa-bawa nama Islam Ada lagi pernyataan Fahim yang justru membuat dia seperti ketakutan Sehingga tanpa berfikir panjang Dia pun mengucapkan sumpah Yang mana sumpah tersebut sangat tidak layak keluar dari mulut seseorang Yang katanya mengaku sebagai seorang ulama Berjalan jomkok sambil telanjang Jember Jakarta Adalah sumpah yang sangat mustahil bisa dilakukan oleh manusia yang waras kotaknya Bahkan oleh manusia yang tidak waras pun mustahil bisa melakukannya Seperti Amin Rais yang sudah menjadi patwa Bersumpah akan berjalan kaki Solo Jakarta Padahal dia sadar Untuk berjalan kaki dari kamar tidur menuju kamar mandi pun dia sudah sangat bersusah payah Kita tunggu di pengadilan Sampai mana dia membawa bukti Dan saya akan bersusunggar hari ini kepada Anda semuanya Andaikan dia punya bukti Untuk apa yang dikatakan Entah itu namanya pencabulan Entah itu namanya penggerbekan Atau apapun namanya Kalau ada Bahkan dia mengatakan katanya kepada pihak-pihak yang diteror Dia mempunyai video saya Kalau ada Saya ambil video itu Saya beli 100 juta Kemudian setelah itu Kalau bukti-bukti itu ada di meja hijau Di pengadilan Saya siap jalan jomkok dari Jember ke Jakarta Kalau perlu saya jalan jomkok telanjang bulat lagi Ini mohon maaf Kamu itu gak telanjang aja Pake baju aja Gak menarik Apalagi telanjang gitu Itu mengganggu pemandangan Ya karena kalau melihat orang gila gitu ya Ya kalau orang gila biasa kan kita ya masih bisa memaklumi gitu Tapi kalau orang yang telanjang ini kelompok 212 Alumni 212 gitu ya Ini lebih busuk Lebih buruk daripada kita melihat orang gila beneran gitu Karena yang ini orang gila yang kayaknya permanen jadinya Dan yang terakhir Pernyataan Fahim yang sangat nawur Dan mungkin karena pernyataan ini pula yang membuat dia ketakutan Hingga ia men-tack down video klarifikasinya Yang mana dia mengatakan bahwa Himatul Aliyah adalah mantan istrinya Yang kemudian pernyataan Fahim tersebut Ternyata langsung dibanta oleh Aliyah dalam wawancaranya bersama media Saya sampai semuanya berantakan dengan adik-adik saya Itu gara-gara seorang istri Dan di saat itu saya memberikan sok terapi Dengan bisah ranjang dan tidak berkumpul Jadi pernikahan saya itu sampai detik ini itu sudah 10 tahun Mbak Putri Jadi saya sangat tahu betul siapa suami saya Untuk detik ini sampai detik ini Telinga saya masih belum pernah mendengar kata talak dari suami saya Karena selama ini saya yang meminta suami saya untuk menceraikan saya Dikarenakan saya sudah lelah dengan apa yang sudah dilakukan oleh suami saya Akan tetapi suami saya tidak menceraikan saya Video klarifikasinya sangat melantur dan justru semakin menunjukkan Bahwa Fahim Mawardi memang sedang ketakutan ketika membuat video klarifikasi tersebut Sehingga tanpa sadar hal itu malah menunjukkan kebodohannya Yang akhirnya dia malah mendapatkan gulian yang bertubi-tubi Dari klarifikasi yang dibuatnya Dan nampaknya sekarang dia sedang terkena mental Akibat tidak tahan dengan serangan-serangan Yang akhirnya membuat video klarifikasi tersebut Ditaklon dari channel Youtubenya Tadi kita membahas karena pernyataan yang terakhir tadilah Yang akhirnya membuat Fahim Mawardi ketakutan Sehingga ia menghapus videonya Yah, karena dua pernyataan Fahim yang di awal Kita sudah sangat terbiasa mendengarnya dari gerombolan Kadrun Memanfaatkan dan berlindung di balik agama adalah suatu ciri khas Bani Kadrun Yang selama ini selalu mereka tampilkan di mana-mana Kemudian bersumpah Mengumpat atau sumpah serapah yang oleh Bani Kadrun sering disebut bermubahalah Juga merupakan suatu yang biasa Sehingga kita pun tidak heran ketika Fahim juga melakukan hal yang demikian Dan pernyataan yang ketigalah yang bisa jadi membuat Fahim ketakutan Karena dia tidak menyangka bahwa sang istri akan langsung membantahnya di media Yang bisa disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia Tapi biarlah, itu tidaklah penting bagi kita Karena yang penting sekarang kita tahu bagaimana kualitas seorang Fahim Mawardi Yang selama ini bermulut besar ternyata hanyalah seorang yang bermental sampah Dan dengan dihapusnya video klarifikasi tersebut Semakin membuat kita bersemangat untuk terus mengawal kasusnya Karena kita semakin hakul yakin bahwa memang benar apa yang dikatakan oleh Hematul alias istrinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!